Tingginya animo masyarakat dalam pemberian vaksin COVID-19 pada kegiatan serbuan vaksin sejuta sehari yang dicanangkan pemerintah pusat, membuat target pemberian vaksin dalam sehari di suatu daerah melebihi target. Hal tersebut diungkapkan Komandan Qarem 092 Maharajalila berjentain Isunarto saat pelaksanaan vaksinasi di kota Tarakan. Sunarto menjelaskan, dalam pelaksanaan kegiatan serbuan vaksin sejuta sehari di Kabupaten Bulungan pada Sabtu 26 Juni, jumlah masyarakat yang menerima vaksin COVID-19 mencapai lebih dari 500 jiwa dari target 371 jiwa. Untuk pelaksanaan serbuan vaksin sejuta sehari, masih menggunakan vaksin Sinovac dan untuk hari pertama di kota Tarakan sudah dilaksanakan sejak minggu 27 Juni dengan sasaran pekerja di pelabuhan. Dalam pelaksanaan hari kedua di kota Tarakan yang mulai dilakukan pada Senin 28 Juni, sasarannya diberikan kepada masyarakat umum, terutama pelaku usaha yang bertemu dengan orang banyak. Untuk bisa mengikuti kegiatan serbuan vaksin sejuta sehari, masyarakat terlebih dahulu melakukan pendaftaran, kemudian akan disortir oleh tim dari TNI Polri. Adapun pelaksanaan kegiatan serbuan vaksin sejuta sehari di kota Tarakan, melibatkan 12 orang vaksinator yang bertugas merupakan tim kesehatan gabungan dari TNI AU, TNI AL, dan TNI AD, dengan melibatkan pemerintah daerah melalui dinas kesehatan kota Tarakan. Dengan melihat animo masyarakat yang tinggi dalam mengikuti vaksinasi bahkan melampaui target dalam sehari, Sunarto memperkirakan pelaksanaan kegiatan serbuan vaksin sejuta sehari bisa lebih cepat selesai. Hal ini juga diharapkan dapat memberikan dampak positif di masyarakat. Jan Nuryansyah melaporkan.